Perhatikan baik-baik, ini kalau saya pencet ke bawah ya, maka dia mengarah ke bawah tuh ya. Kita pencet ke atas, dia mengarah ke atas tuh kameranya, perhatikan. Tuh ya, kalau kita pencet kiri, nah gini ya, kiri, lalu ini pencet yang kanan, dia mengarah ke kanan. Halo pemirsa, balik lagi di channel Dunia Bongkar, membongkar apapun yang bisa dibongkar. Dan produk yang akan kita bongkar pada kesempatan kali ini adalah... Ini pemirsa, ini adalah sebuah CCTV keren dari EasyFizz. Dan ini tipenya itu adalah EZ360. Ini gambar produknya nanti ya. Jadi dia bisa memutar, bisa ke atas atau ke kiri dan kanan. Mantap. Sekarang kita lihat fiturnya apa aja ya. Di bagian sini kita bisa lihat, yang pertama itu ada panoramic pan and tilt. Jadi dia bisa mode panorama atas, bawah, kiri, dan kanan sampai 360 derajat. Wow, keren sekali. Kemudian fitur utama lagi nih, yang ada pada produk ini nih, yaitu motion tracking. Jadi dia bisa mendeteksi pergerakan. Kalau misalkan nanti ada tamu yang berkunjung, nah dia bisa ngikutin gerak-gerik si tamu itu pemirsa. Apalagi kalau tamu yang nggak diundang ya. Terus ada Wi-Fi. Jadi bisa diakses di smartphone kita. Walaupun kamera ini lagi ada di rumah, sedangkan kita lagi berada di luar rumah atau jauh dari rumah. Kita bisa mengaksesnya dan kita bisa memonitor langsung dari smartphone kita. Uh, mantap. Dan satu lagi, di sini ada two-way audio. Artinya audio dua arah. Jadi selain dia bisa mendengarkan suara yang ada di sekitar, dan dia juga bisa mengeluarkan suara. Mantap sekali. Kemudian yang lainnya ada privacy mode. Lalu ada night vision, dan yang lainnya. Yang mungkin semua produk CCTV itu ada ya. Kalau gitu, sekarang kita langsung bongkar aja produknya. Kayak gimana bentuknya, kualitasnya, dan nanti kita cobain gimana cara dia mengaktifkan motion trackingnya. Oke. Jeng-jeng-jeng. Wih, deh. Mantap sekali ya. Ini adalah produknya, pemirsa. Sit, widi, ya. Bentuknya gini ya. Jadi kayak robot masa kini gitu ya, robot modern gitu. Ini bisa memutar 360 derajat ya. Jadi bisa ke atas, ke bawah, gini nih nanti ya. Kemudian bisa ke kiri dan ke kanan. Tilting dan panningnya itu dapet. Oke, sebelum nanti kita coba review produknya kayak gimana, bagusnya. Kita sekarang lihat dulu isi dalam boxnya ada apa aja. Oke. Tidak ada apa-apa lagi. Kita sampingin. Dan sekarang kita lihat ini ada apa ya. Yang pertama itu adalah kartu garansi 1 tahun ya. Tuh. Kemudian di sini ada quick start guide. Jadi semacam kayak manual booknya ya. Dan ini yang rata-rata orang nggak pernah baca. Dan di sini ada box. Ini isinya apa aja? Kita coba lihat. Yang pertama itu kita dapet chargernya nih ya. Tuh kayak gini. Dia mirip-mirip kayak charger HP pada umumnya ya. HP Android kayak gini nih. Kemudian yang kedua itu ada apa ini? Stiker ya. Stiker ada tandanya front gitu ya. Di depan. Kemudian ada apa lagi? Ini ada, woh, baut-bautnya ya. Tuh. Jadi nanti dia bisa dipasang. Ininya mana? Oh ini nih. Ini adalah bracketnya nih ya. Jadi bautnya nanti pasang di sini. Kemudian ininya coba kita copot dulu. Apakah ada? Nah. Oke. Nah ini ada ya. Jadi bisa dipasang di sini kayak gini. Stret. Tuh. Jadi nanti kita bisa pasang di tembok ya. Atau di yang manapun lah yang kita inginkan gitu ya. Jadi ini dipasang dulu nanti pakai baut yang tadi. Kemudian ini tinggal diputer begini aja. Oke. Mantap. Kemudian yang selanjutnya di sininya ya. Jadi ini bagian atas udah kosong tuh ya. Ini bagian yang bawah. Dan ada kabel USB-nya. Ini kalau nggak salah panjangnya itu sampai 3 meteran nih pemirsa. Mantap ya. Kayak gini doang nih. Dia pakai micro USB ya. Jadi belum type C ya pemirsa ya. Oke. Nanti kita cobain. Ini udah nggak ada apa-apa lagi. Kosong. Kita singkirin lagi. Nah. Untuk menyalakannya kayak gimana? Nah. Nyalainnya gampang banget ya pemirsa. Jadi kita tinggal colokin ininya. USB-nya ke sini ya. Nah ini ada bolongnya nih. Kita colok gini. Set. Nah begini ya. Kemudian yang ininya. Yang ujungnya ya. Kita colok ke chargernya begini. Dan ini kita colok lagi ke colokan listrik. Atau terminal kabel. Oke. Ya pemirsa. Ini saya udah colok. Colokannya ke listrik ya. Dan di sini udah nyala lampunya ya. Ini dia udah hidup berarti. Nah cuman di sini lampunya masih berwarna merah. Yang menandakan dia belum siap untuk digunakan pemirsa. Jadi kita tunggu dulu sampai warnanya itu. Atau lampunya itu berwarna biru. Club clip. Yang menandakan bahwa dia udah siap digunakan. Nah. Sementara kita nunggu ini lampunya sampai biru dulu ya. Kita coba insta dulu aplikasinya di smartphone kita. Jadi ada sebuah aplikasi. Yang namanya itu adalah. EasyFish. Ini bisa kalian download di Play Store secara gratis ya. Jadi kita harus insta dulu. Supaya bisa terkoneksi dengan CCTV-nya. Dan kebetulan di sini saya udah install aplikasinya. Jadi tinggal dijalankan aja. Dan ini tampilan awal dari aplikasinya. Biasanya kalau kalian baru pertama kali pakai aplikasinya. Dia mengarah ke pembuatan akun terlebih dahulu. Nah ini perhatikan. Dia sudah mulai inisialisasi ya. Tuh. Lampunya udah berubah menjadi warna biru. Artinya ini udah siap kita gunakan. Atau koneksikan dengan handphone kita. Oke. Kalau misalkan kalian udah berhasil membuat akun. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal pilih tambah perangkat kayak gini. Nah kemudian di sini banyak sekali perangkatnya. Kita pilih yang kamera. Nah. Di sini langkah selanjutnya kita tinggal scan barcode atau QR code-nya. Yang ada di CCTV EasyFish ini ya. Nah sebagai informasi di bawah ya. Di bagian bawah dari CCTV ini. Ini ada semacam ini ya. Kayak kode kecil nih ya. Bisa dilihat nggak? Nah ini ya. Ini ada kode nih. NJKYC1 ini ya. Jadi kode ini saran saya kalian catat di kertas atau di handphone ya. Karena untuk apa fungsinya? Nah jadi pada saat nanti kita ingin menambahkan user baru. 2 sampai 3 user pengen konek juga ke CCTV ini. Nah maka kode yang kecil tadi yang dipakai. Nah jadi gitu ya pemirsa ya. Nah sekarang karena ini baru pertama kali kita koneksikan. Kita tinggal scan aja QR code yang ini ya. Tuh. Kita tinggal scan aja pakai smartphone yang udah terinstall aplikasi EasyFish-nya. Oke. Yuk kita scan. Nah ini tinggal ditunggu aja. Dan dia udah langsung terdeteksi ya pemirsa. Tuh. Perangkat dinyalakan. Checklist perangkat dinyalakan. Lalu klik selanjutnya. Tinggal di next-next aja kayak gini. Buka izin lokasi. Tinggal diizinkan aja. Kemudian pilih indikator berkedip biru ya. Karena ini memang sudah biru ya. Tuh. Jadi kita checklist aja. Lalu klik selanjutnya. Dan disini ini jaringan yang dipakai ya. Jaringan wifi yang saya pakai di rumah ini ya. Ya ini udah saya isi passwordnya. Kemudian klik selanjutnya. Nah disini dia berusaha mendapatkan alamat IP. Nah sampai pada tahap ini kita tinggal pilih aja. Ini tuh kamera yang ditempatkan di mana ya. Misalkan di ruang tengah, ruang dapur, kantor, halaman berakang, atau bagian depan. Kalau nggak ada nama-namanya disini kita bisa tulis dengan nama lain. Kita pilih ruang tengah aja ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah pada bagian ini berarti tandanya dia sedang mengkonfigurasi wifi untuk perangkatnya ya. Jadi disini kita bisa tunggu aja sampai prosesnya selesai 100% pemirsa. Dan ini udah tersambung. Nah itu langsung kelihatan ya gambar saya nih. Tuh ya. Dan selanjutnya kita klik selanjutnya ya. Nah kita tinggal bikin sandinya. Nah di bagian sandi ini jangan lupa bagian sandi atas dan bawah ini atau konfirmasi sandinya ini harus sama ya. Oke. Setelah itu klik telah diubah. Simpan kata sandi baru. Klik OK ya. Dan sudah berhasil ya sampai disini pemirsa. Nah disini kan udah ada nih udah muncul ya gambar saya nih ya. Di depan ininya. Di depan apa kamera CCTV-nya. Kita tinggal pilih aja yang bagian ini. Ya nah ini udah berhasil muncul ya pemirsa ya. Tuh gambar saya juga udah jelas gerak-gerak ya. Sesuai dengan yang dia tangkap ya. Atau si CCTV-nya ini. Nah sekarang kita coba lihat fitur-fiturnya apa aja ya. Yang pertama itu adalah foto. Lalu ada rekam. Tentunya kalau foto itu mengambil gambarnya ya. Atau snapshot-nya gitu ya. Kemudian kalau untuk rekam dia merekam video ya. Merekam apapun yang dia tangkap. Si ini nih si CCTV-nya. Nah kemudian ada PTZ. Kita coba ini PTZ ya. Nah jadi ini semacam kayak remote control gitu. Perhatikan baik-baik. Ini kalau saya pencet ke bawah ya. Maka dia mengarah ke bawah tuh ya. Kita pencet ke atas. Dia mengarah ke atas. Tuh kameranya perhatikan. Tuh ya. Kalau kita pencet kiri. Maka dia mengarahnya ke kiri. Sebentar ini. Nah gini ya. Kiri. Lalu ini pencet yang kanan. Dia mengarah ke kanan. Ini kita ke bawah lagi. Dia ke bawah lagi. Tuh ya. Ini fungsi daripada PTZ ini ya. Atau fitur PTZ. Kita kembaliin dulu. Nah kayak gini. Kemudian ada satu lagi. Ini fitur bicara. Nah kita cobain aja langsung. Kayak gimana. Ininya ya. Apa. Bentuknya. Atau hasilnya. Kita gedein dulu volume-nya. Nah perhatikan baik-baik. Halo. Cik 1-2. Cik 1-2. Oh. Feedback dia. Jadi untuk. Ya namanya fitur suara. Berarti dia untuk mendengarkan suara yang ditangkap sama si ininya ya. Si CCTV-nya ya. Kemudian ada. Apa ini. Definisi. Ini kita cobain aja. Saya juga gak tau. Oh ini untuk HD-nya standar dan dasar kita pilih yang HD ya. HD gitu ya. Kemudian mode privasi ini biasanya dia untuk sleep gitu deh. Tuh ya. Jadi kameranya non-aktif. Mode tidur ya. Oke ini kita nyalain lagi. Ya begini. Ini udah aktif lagi. Untuk fitur gambar 360 derajat. Ini kalau kita pilih ini dia bakal ngambil gambar rentangnya itu sampai 360 derajat ya. Jadi ya semacam kayak snapshot gitu ya. Kayak panorama lah kalau di handphone itu ya. Oke kita kembali lagi. Dan disini kita bisa menyusun ulang fitur-fiturnya. Oke. Sekarang kita cobain fitur yang menjadi harga jual ini tinggi ya. Yaitu fitur motion tracking ya. Motion trackingnya itu ada di mana? Nah sekarang kita coba klik di bagian atas sini. Nah nanti dia ada logo kayak pengaturan gitu. Kita pilih gini. Kemudian pada bagian pelacakan otomatis kita pilih. Lalu kita aktifkan. Kayak gini. Dan dia udah mendeteksi gerakan otomatis tuh. Perhatikan pemirsa. Ya. Tuh. Nah ya. Cuman dia nyari. Biasanya kan kalau manusia itu dia ada motion trackingnya itu ke wajah atau ke mata ya. Jadi dia harus mendeteksi mata dulu ya. Kita cobain aja ya. Ini. Ini saya. Dia udah tracking wajah saya nih ya. Saya gerak ke kiri. Saya gerak ke kanan tuh dia ngikutin saya ya. Tuh. Tuh. Dia ngikut ya. Tuh. Keren sekali ini. Mantap ya. Tuh. Dia otomatis gerak sendiri ya. Ini saya gak. Gak. Gak PTZ ya. Maksudnya gak pakai fitur PTZ. Ini saya gak. Apa. Aktifkan fitur PTZ. Remote control. Tapi saya cuman ngegerakin muka saya aja gini. Tuh. Dia ngikut. Ngikut muka saya ya. Keren sekali ini. Mantap ya. Kiri. Iya. Oke. Kanan. Iya. Keren sekali ini. Oke. Pemirsa. Jadi gitu aja ya bongkar produk kita kali ini. Sekali lagi ini adalah CCTV dari Easypiece. Dan versinya itu adalah EZ360. Ini produknya. Tadi kita juga udah sama-sama coba gimana fitur-fitur canggihnya. Terutama fitur yang terakhir yang bikin saya terkesan banget. Yaitu fitur motion tracking. Wede. Keren sekali. Oke. Saya cukupin sampai disini videonya. Sampai ketemu lagi di video bongkar produk selanjutnya. Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax